Oke guys, balik lagi bersama gue di Meshma Channel ya guys Dan kali ini guys, kita bakalan melanjutkan gameplay kita Untuk menamatkan game NVS Pro Street ya guys Dan ya, kemarin itu akhirnya kita itu udah mencoba ya guys Mobil legendaris daripada game NVS Most Wanted 2004 guys Dan ternyata, ya feelingnya hampir bener-bener beda sih Nggak hampir sama-sama sekali Cuma, kalau dari feelsnya, ya bisa mengobati kerinduan kita ya guys Untuk mencoba daripada mobil NVS Most Wanted ya guys Dan, dan mobilnya itu kalau nggak salah gue jadiin Ini nih, eh mana ya? Nah ini nih, mobil grip ya guys Untuk mobil BMW M3 Yang gue modif menjadi seperti mobil BMW M3 yang ada di NVS Most Wanted Sekarang guys, gue pengen kasih tau ke kalian Kemarin itu gue pun akhirnya melakukan percobaan Untuk memodif daripada mobil yang ada di ini guys Yang ada di game, bukan di game ya Di anime mobil apa itu namanya ya? Gue lupa dah Dan ini dia nomor mobilnya Dan ternyata Untuk mobil ini itu nggak terlalu kenceng guys Untuk dilakuin drifting Gue kira bakalan bagus gitu Udah di upgrade full Jadi ya gue nggak ngerekam untuk video rekaman game mobil ini Jadinya kayaknya Ini mobil gue bakal jadi pajangan aja Di tempat garage gue Karena ternyata lebih kencangan tetap mobil Pontiac GTO gue guys Tuh kalau kalian perhatiin Aero dinambeknya masih tinggian Pontiac Dan powernya juga masih tinggian Pontiac guys Dan guys, kemarin juga gue pengen ngasih tau ke kalian Setelah gue ngelarin balapan ya Gue pengen coba buat ngelarin balapan daripada drifting Dan ada yang terbuka guys Balapan Aki Kimura guys Yaitu seorang Drift King yang ada di game NVS Pro Street Dan disini gue bakal coba untuk ngelawan daripada Drift Kingnya itu guys Menggunakan mobil Pontiac kesayangan gue ya guys Ntar ngelain gimana Nah Nah ini guys Namanya itu Noise Bomb Ebisu Akan menuju ke Drift King yang ada di atas guys Aki Kimura Disini gue bakal coba aja guys Untuk ngebantai si Aki Kimura Menggunakan mobil drifting Kesayangan kita ya guys Yaitu Pontiac GTO ya guys Warna orange Seperti Shopee Dan juga Mungkin gue bakal bawa juga guys Untuk mobil cadangannya Karena takutnya bakal ada Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys Kedepannya Jadi Langsung aja Gue bakal pilih mobil Coral Sebagai mobil cadangan gue Dan sebelum gue mulai guys Untuk memainkan Balapan Untuk menuju Drift King Eh Drift King ya Ya Drift King bener Alangkah baiknya buat kalian Untuk yang belum subscribe Kemesma Channel Untuk subscribe dulu ya guys Karena itu ngebantu banget gue guys Biar gue makin semangat Untuk upload-upload Seperti gameplay-gameplay Masih worth it Untuk dimainin sampai sekarang ya guys Dan jangan lupa untuk Dibunyikan loncengnya ya guys Oke lanjut aja disini Gue bakal pencet Corala GTS nya guys Let's go Kita bakal coba Untuk mencoba Menduduki Tata Drift King Yang ada di game NVS Pro Street guys Yang pastinya Gue jangan sampai Nabrak-nabrak sih Dan disini ternyata Untuk ngedrift itu Gak ada Perbedaan sama sekali guys Kan kalo Drift King itu Kan ada yang namanya Wheelie Competition Terus juga ada Quarter Mile Ada Half Mile Dan ternyata Kalo di Drift King Itu cuma satu doang guys Gak ada lebih dari itu Jadi gak apa-apa Gak jadi masalah Disitu kita bakal coba aja Disini untuk Ngelakuin drifting Menggunakan mobil GTO gue guys Nanti Kali-kali Gue bakal coba Untuk menggunakan Mobil Corala GTS Yang Mobil Tofu guys Terkenalnya Nanti ya Palingan Untuk sekarang Gue bakal fokus dulu aja Pake mobil Pontiac GTO Yang udah gue rawat Sedemikian rupa ya guys Membuat dia menjadi Sangat-sangat Kece Sampai sekarang Wow Itu mobil apa itu RX-7 kah Kece banget Oke lanjut Kita tunjukkan Mobil kesayangan gue juga guys Yuk lanjut Semoga gue gak rip ya guys Ngelakuin driftingnya Karena gue udah lama Gak main NVS Pro Street Setelah Kesibukan kemarin guys Oke nice Oke nice Drifting terus Ya 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 Yang lebar dikit Oke gak jadi masalah Kita drifting lagi Oke terus Nice Oke seribuan lumayan ya Oke hape nabrak Hati-hati Oke 1800 ya guys Lumayan bang Ini gue lupa Ini gue lupa Untuk ngelakuin Oh iya Nurunin personelling Itu pencet analog kanan Iya iya Gue tadi pengen ngelakuin Nurunin personelling Biar Biar lebih mater guys Untuk ngelakuin driftingnya Nanti kita coba ya guys Untuk ngelakuin Drifting Eh drifting Nurunin personelling Menggunakan Penurunan Personelling Di drifting ini guys Oke lanjut Sini Semoga gue gak ngalamin Kesulitan lagi Oke nice Nice Terus 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 Oke 500 Lumayan Aduh kok kameranya gini Aduh 700 Bos Kecil banget Cuy Ntar subah ini Biar Biar bisa lebih kenceng ya guys Ya ampun guys Kenapa nabrak mobil gue Susah banget Dengendalinnya Kalau drifting tuh Dimana-mana ya Kayak gak apa-apa Kita masih Paling buruk guys Untuk Drifting ya Tapi kita masih Belajar ya guys Disini Biar menjadi drifting Sejati Lanjut ini Yang terakhir Semoga kita bisa Mendominasi ya guys Let's go Kita bantai Score kita guys Ini gue belum Melakuin Apa itu sebutannya guys Kayak great drift Lumayan Apa Nos sama sekali Karena Menurut gue Nos juga Agak sulit guys Dikendalinnya Kalau di Ini Eh lah 2000 Menyampelah Masa gak dapet Nah gitu dong 2200 Lumayan banget Apakah kita Mendominasi Anjir 2700an Kenceng banget Orang Kayak gak apa-apa Untuk yang pertama ini Kita agak buruk ya guys Langsung lagi Kita crash event Kedua Coba gue bakal Pakai mobil Coral GTS Gue bakal tunjukin Ke kalian Kalau misalnya Mobil ini Gak terlalu Ngebut-but banget Tapi kalau misalkan Ngedrifting Ya So-so lah Gak terlalu Tinggi-tinggi banget Ya guys Yoi Keren amat Mobil RX-7 Gokil Ini dia mobil Tofu kita guys Mobil pengantar Tahu Untuk bisnis Keluarga Oke lanjut Kita coba Gue harus belajar lagi Ini buat ngelakuin Drifting Oke belum dapet Momentumnya Oke ngedrift dong Sip Aduh Pur drifting lagi Sialan guys Oke lumayan jauh amat Ini Woy woy Ngelebar amat Tapi mantap sih Scoringnya Sampai 2500 Loh Gokil parah sih Menurut gue Tuh Anjir Oke gapapa Kita coba lagi Jangan sampai Ngelakuin kesalahan Gue pengen coba Nyentuhin sampai Angka 3000 lah Semoga dapet ya guys Oke lanjut Kita naikin aja Personalnya Yogi let's go Kita kebulin guys Oke kita ngepot Oke untuk dikendalikan Emang sulit ya guys Oke oke lumayan lumayan Oke 2000 2000an Oke 3000 guys Wih 4000 hampir Ini mobil keren banget ya Tofu Mobil tofu gue yang satu ini guys 3900 loh Oke lumayan lumayan Not bad Not bad Ternyata enak juga mobilnya guys Walaupun Apa bisa disebut HP nya BHP nya Gak terlalu tinggi ya guys Force powernya Tapi Soal Drifting Drifting Jangan diremehin Guys Kita nge-dif sini Oke lumayan Oke lagi Oke nge-drift lagi Kok gak nge-nya sampai 3000 ya Ternyata enak sampai 3000an dah Kenapa ini Paling buruk banget 2200 Oke gak apa-apa Gak jadi masalah Yoi kita pertama guys Gak ngalamin kerusakan Sama sekali mobil kita Cuma dikit doang Itu like damage nya Oke lanjut Kita liat disini Apakah kita mendominasi Yoi apakah Akikimura Menunjukkan taringnya disini guys Kayaknya dia bakal Menunjukkan taringnya deh guys Dia menunjuk Anjir mobil apa ini RX-7 dong Yoi keren banget guys Ntar kita liat lagi Oke 350z Ini RX-7 Oke oke Mobil RX-7 juga oke sih ya Kalau misalnya dijadiin drifting Bodinya itu loh guys Identik banget sama Mobil-mobil Mazda Sama mirip RX-8 juga Oke dia itu Apa ya Nama group driftingnya itu Noise bomb ya guys Oke kita track record broken guys Lumayan banget gak sih Lanjut lagi Disini kita tetep pake mobil Corolla GTS ya guys Mobil Tofful pengantar tahu Di balapan yang keberapa ini Coba gue liat dulu Bentar Ini tracknya Oh tracknya lumayan panjang nih guys Kita coba yuk Pake mobil Corolla GTS kita Let's go Jadi kita langsung aja Loncat ke Game Eh game ya Ke race ya guys Yo ini mobil apa Doge kah Oke Doge lumayan lah Boleh lah Dijadikan drifting ya guys Oke ini dia Pemandunya Lumayan cantik juga ya guys Kita akan buktikan Dengan drifting kita Biar dia terpikat ya guys Cego itu Oke nitros drift Aduh jarang lebar dong please Yo ini dapat 1800 Anjir gokil sih ini Ini mobil gokil guys Gak kira burik-burik amat gitu loh Eh ternyata Kece parah ini mobil guys Udah 4000 aja ini loh Woi 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 Aduh ini mobil ngapa ya Aduh kacau parah Tapi udah 4000 lumayan Lumayan banget gak sih Kita ngerti set akhir kalinya Yo ini 4500 Ini bener-bener gak salah guys Ini terima kasih banget Udah salah satu Penonton Setia match match Ngasih tau Kalau misalkan bang Mendingan Pakai mobil tofu aja Karena itu mobilnya Bagus Atau bisa dibilang Mobilnya si levy ya guys Eh ternyata guys Pas gue pake Untuk Performance gak terlalu tinggi lah Cuma untuk ngedrifting itu Bar-bar banget guys Ini terima kasih banget ya guys Untuk Aduh gue lupa namanya Nanti gue sisipin aja Yang udah ngomenin Atau rekomendasiin Mobil Apa ini guys Oke Toyota Toyota tofu gts gitu lah guys E46 Oke nice 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 Oke lanjut lagi 1500 2000an Oke kita ngedrift lagi Oke anjir 3000 dong Anjir di mobil Kece banget dah Kece parah guys Kita nge-reve lagi Yang terakhir kalinya Yoi 4000an Anjir nabrak Gak apa-apa Kita refresh Dan 4400 Wuhh tinggi banget Gak sih nih guys Gokel Modifatnya juga Udah cocok banget guys Let's go Wuhh Mantep mantep 4500 yang pertama Yang kedua 4200 Oke tapi Mobil kita hancur lebur guys Gak jadi masalah Ini sebenernya gue lagi nyari momentum juga guys Biar gue bisa dapetin Drifting yang Kembali seperti normal Kemarin-kemarin gitu loh guys Kita sambil Ngedrift Eh sambilnya terus Oke lumayan Kita Ini Ngelakuin drifting disini Oke 2000 Oke keluar jalur dikit Gak jadi masalah Yang penting skor kita udah paling barbar diatas ya guys 4000an dong Siapa yang bisa ngalahin 4000 Akikimura juga sudah menganga di pojok sana guys Melihat Daripada Kelihayan Rian Copper Menguasai drifting race Di hari ini ya guys Yoi kita mendominasi lagi sih harusnya Kalo gak mendominasi nih Kacau parah sih guys Yoi kita akhirnya mendapatkan duit Keren banget mobil kita diatas podium guys Oke kita buka gacanya Coba paling kanan Dapet tire package Di GTO Padahal udah full Buat apa Oke lanjut Kita continue race day Kita race event lagi Kita kelarin deh guys disini Karena gue masih penasaran Nah balapan-balapannya Ini apa ini Drifting kok Ketemu sama Ajir keren banget ini lintasannya Lintasannya keren guys Yang tuh yang ini nih Oke jadi kayak harus Ngutarin satu lap gitu loh guys Oke kita coba aja Kita bantai Dengan menggunakan Mobil tofunya Si Levi guys Semoga aja Mobilnya enak ya guys Let's go Yoi itu mobil Toyota Supra Dijadiin drift Keren juga ya Tapi tetep Mobil gue yang paling keren dong Let's go Kita fullin Let's go Oh ini ini lintasan yang tadi Iya gak sih Kita ambil nitros Woi dapet nitros drift Lumayan Kita ngerem dikit Kita nurun Impersonaling Oke great drift lumayan Tapi kok dikit ya Enggak kayak tadi Sampai 2000an Oke oke Ngeram ngeram Woi 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 Kenapa diemba ya Kalau ngedrift tuh kayak mobilnya tuh Kayak mandat gitu loh guys Ada agak line gitu loh Rasanya Oke mendominating kita guys Oke kita turunin Misalnya kita Oke ngeram ngeram Woi anjir Kok Ngelewatin batas Ngecaw parah ini Kita fullin lagi Kita ngedriftin Oke lumayan 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 Oke lumayan banget Kita dapet 2000 3000 Dapet dong Yoi dapet 3000an guys Yoi ngedriftnya Kayak ceparin nih mobil Anjir 4000an Anjir 5000 Ini udahlah Kita udah jadi Nominasi drift king Udah guys Di awal-awal aja Udah ngasihlin Daripada skor yang sangat tinggi guys Tuh Ninggalin sekepon Gokil Ini gue gak pake mode sama sekali ya guys Emang kayak gini hasilnya Jadi kita lanjut lagi Untuk percobaan yang keduanya Ini dia Pemandunya Akhirnya mulai terpikat guys Ke kita Mulai seneng-seneng ngeliatin Kelihayan kita Mengendarai mobil Tofu yang satu ini guys Oke kita ngelakuin drifting Sambil nih terus Oke kita Oke turunin Personnelingnya Aduh Ampun Oke lumayan Lumayan gak terlalu buruk-buruk amat Oh jangan lebar banget Please Jangan mandet Oke nice Gapapalah Segini mah Kita nitros lagi Kita ngedrift Oke lumayan Oke 1200 Great drifting Kita turunin gigi satu ya guys Biar bisa melakukan Manuver Oke nicely then 3000an lumayan Oke 3500 guys 4000 5000 Anjir gokil banget dah Tapi nabrak dikit Gak ngaruh ya guys Udah 6000 Hampir 6000 aja Gue guys Kece gue ngasin mobil Sumpah dah Gokil 5800 Anjay Mobil tofu gue Kece parah Oke lanjut lagi Sip Sip Ini yang terakhir Pastinya kita bisa mendapatkan Yang lebih banyak skornya ya guys Mau pembuktian Kayaknya saya kasih pembuktian ya guys Ini dia Tapi mobil gue ancur parah sih Gue agak kesiannya Mau mobil yang satu ini guys Oke lanjut Kita belok kiri Sambil nitros aja Oke nice Turunin perseneling Kita belok lagi Turunin perseneling Belok belok Sip Nice Oke kita sambil Geber-geber aja guys Oke lumayan banget Kita dominating sih pasti ini Out of scoring Ya bener Dominating kita guys Oke kita ngedrift sini Oke ngedrift lagi disini Aduh Oke hampir nabrak ya guys Kita sambil nitros Yo i3700 3900 4000 4000 Berapa lagi nih Please deh Gak mau belok Mobil gue gak mau belok Gak mau belok sama sekali guys Padahal gue udah Ek ek Terus-terusan gitu Anjir Ini mobil ya Kece parah guys Yo i Udah kita udah fix guys Ini bakalan bertemu Sama drift king Yang paling atas nantinya Karena kita itu Balapannya udah Paling kece ya guys Dan yo i dong Skor kita 10.000 loh Siapa yang bisa Ngelawan kita guys Track record broken Ini dia Tofu car Oke kita kelarin lagi nih Ini lumayan lama sih guys Tapi Ininya belum kelar sih Itu yang Mendominasi hari ini Gue pengen mengelarkan Dominasi hari ini Lalu kita kabur Dari sini guys Lanjut lagi Kita coba lagi Let's go Ini dia Rian Kaper Menggunakan mobil Toyota F46 ya guys Kita akan menunjukkan Taring kita guys Melawan para-para Group noise bomb Ketujuh kan disini Let's go Oke nice Kebolein terus Kita medrive Nanti bentar lagi Medrive sini Gini Nurunnya gigi satu Oke dominating dong Kita lumayan gak sih Oke kita Oke 2000 lah Lumayan Lumayan lah Daripada gak dapet ya guys Tapi kita Skorin dikit buat Kita coba lagi Yang kedua kalinya Jangan sampai Ngelakuin kesalahan guys Semoga aja Enggak Aduh lanjut lagi Semoganya kita Enggak mengalami kesulitan Disini guys Semunit terus deh Biar cepat Ini gak mau ngedrift nih Di awal-awal Lanjut mobilnya Aduh kacau Tunggak mengalami kesulitan nah gitu dong nge-drift eh gigi satu aja gak apa-apa gigi 2 mau gigi 2 disini gak apa-apa oke lumayan parah 3700 kece parah dah harusnya kita menang guys seharusnya yui skor kita 8800 mendominating pasti dong track record broken juga loh dominating juga guys 11.000 kita buka yang pertama dapet progressive oh totalet totalet insurance guys oke gak apa-apa kita refresh deh aja karena aku udah kelar semuanya disini guys ini kita pakai duit aja apakah lagi TS pakai marker aja guys duit kita kita simpen dulu siapa tahu kita membutuhkannya ke depan nanti guys yo akhirnya balapan selanjutnya terbuka guys di atasnya ini ada tok wih keren ini noise bomb juga cuma di tokyo dokyard guys ini aduh susah sih ini drifting disini tuh susah guys gak gampang aku pernah ngelakuin itu kan di video kemarin tuh pakai mobil pontiac gto sulitnya minta minta ampun guys nggak apa-apa kita tunjukin lagi disini guys kalian kita ini pertama nggak apa-apa gto yang kedua gts ya sip let's go kita bantai semuanya guys grup noise bomb drifting kita bantai semua menggunakan mobil tofu kita toyota gts e46 ya guys langsung kita loncat ke balapannya menggunakan mobil corolla dulu ah gua masih masih suka guys pakai mobil corolla ini karena benar-benar wadidaw hasilnya guys sampai 4.000-5.000-6.000-an lah lah nih ada aku siapa itu namanya Oh Ryo Watanabe ya itu ada grupnya Ryo Watanabe itu lagi main disini susah nih kemarin gua coba guys kan ternyata emang sulit gitu buat ngelakuinnya tarif lagi sini naus-naus nabrak please deh aduh like damage guys guys naus dong nge-rap napa sip sip anjir nabrak nabrak mulu kacau eh udah susah banget guys doing well oke nggak apa-apa kita doing well anjir mobil nantai semuanya lagi mereka anjir mobil gua ancur lebur hehehe bah apa bodi belakangnya udah udah kayak pindah posisi banget gitu loh guys tuh aduh kesian banget kita buktikan lagi disini Ayo dong naik ke G2 nah gitu oke turunnya gigi kita adung lebar banget sih acau parah guys oke kita turunin gigi kita oke nice 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 turunin lagi gigi kita oke lumayan dapet 1000 turunin lagi ini kalau misalkan terlalu tinggi pas nyalin kita kita bisa ambiar guys Oke nice anjir susah banget dikenalin ya anjir 2300 kacau parah mobil gue lancur lagi susah-susah guys kita coba lagi yang terakhir semoga kita bisa ngelakuinnya dengan perfect ya guys let's go score to beat 2800an oke semoga bisa lanjut lagi langsung G2 oke nice kita kumpulin lagi eh belok kenapa aduh nggak mau belok mobil gua kenapa ini nggak mau belok belok oke nice nice Kenapa ngelontari terlalu jauh gitu agak lain ini mobil anjir itu antenanya sampai belok parah itu poor drifting lu sumpah ini susah banget di track ini sumpah anjir udah lah nggak apa-apa guys kita tau ya kita give up aja di tempat ini kita left kita left kita left aja gue pengen coba pakai mobil ini lagi Pontiac GTO apakah lebih enak sekarang eh kok sekarang drifting yang kedua kita pakai mobil Pontiac GTO guys hancurin semua mobil kita guys di balapan hari ini semoga aja nggak nggak ngalamin kesulitan di sini gue guys yoi Rx7 mantep mantep dan Pontiac GTO guys mobil Eropa sih ini termasuk ya lanjut lanjut kita naikin aja kita yoi kita ngelakuin drifting sini oke nice drifting terus eh udah ngapa ini mobil nah kalau nabrak guys oke 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 nah ini susah nih disini oke nice lumayan fear nice 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 eh udah malah nabrak lagi silahkan lah kok kena left damage telat banget guys infonya oke stay on track anjir susah amat ya 2200 gua guys yang lain 2 woset dah ini agak-agak lain ini kacau nih kacau kita harus uji coba lagi guys semoga aja bisa ini di tokyo dong kayak susah banget ngelakuin drifting gua kira bakal easy peasy ternyata sulit sekali nggak lanjut eh dah kenapa beloknya kayak gini ya ampun bener-bener restart restart gak mau gua mau restart kayaknya gua restart udah lah repair aja lah eh gak usah dah udah repair kenapa ya gini ngelebar banget gitu loh padahal anjir ini emang kecepatannya mandat banget gitu loh guys di awal-awal merasa merasa kayak gimana gitu nih mobil kita lanjut lagi kita coba lagi oke let's go oke sip sip 1200 doang buat apa eh 1200 200 doang buat apa oke oke nice 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 sumpah ini gak dapet-dapet gua 2000 maksimal 2000 eh 2200 doang nih ini gamenya ini guys nyalahin game doang ini emang kitanya guys harusnya ini ada pasti ada caranya gitu loh biar ngedapetin drifting hasil drifting yang better gitu ini gua gak tau aja nih caranya gimana maksimal disini 2000 3000 oke 4000 dapet 5000 dapet ajar 7000 8000 disini dapet bisa 8800 ribu nyata kuncinya ada di itu guys di tempat awal itu tadi oke gak apa-apa kita kumpulin lagi semoga dapet ya guys ini gua ada feeling sih dapet feeling hasilnya tetep 2000 2000 juga guys aduh kacau parah 2100 2100 78 ya ha ha masih better 2 angka lah sebelumnya 2176 guys kita coba lagi yang terakhir kalinya oke let's go kita hancurin mobil kita guys aduh kenapa ngelebar banget sih disini udah terserah lah gua sampe 2500 disini waduh amat oke lanjut nah disini nih kuncinya disini guys oke lanjut oke 2500 oke dapet nice nice parah 3000an oke 3400 lumayan walaupun mobil gua hancur aduh lo hahaha 3400an harusnya kita mendominasi semoga aja kita liat aja hasilnya gak dapet oke gak apa-apa eh rest ke delapan lagi disini nih gua masih penasaran tapi gak usah lah bisa dipikirin lagi kita langsung aja pergi kesini ini balapannya kayak gimana oke sama sih tempatnya ya oh beda nah kita coba deh pake mobil corolla gts r86 kita guys let's go kita buktikan disini apakah mobil kita itu kece parah kita buktikan guys ini mobil keren juga tuh toyota supra corolla gts versi tempat ini guys tempat peleburan hancur parah pokoknya oke disini nih ini pernah nih gua ngelakuin drifting disini susah disini guys antenanya sampe miring dong mobil gua oke lanjut kita ngedrift yoi drifting terus awas aduh kok gini hasilnya ah guys ah guys anjir nih mobil yang apa ya aduh gua harus nyari momentum lagi dong oke terserah lu mau gret drifting mau gret-gretan ayo nih terus aja gulian terus drift oke nice mas nabrak mas nabrak mas nabrak mas nabrak mas nabrak ini ee buset dah 2800 2800 mentok oke gapapa uji coba lagi uji coba lagi kita uji coba apakah gua harus ganti kameranya jadi first person biar lebih enak mendalinya guys kita coba aja eh gimana sih nah ini udah dulu nanti ngedriftnya agak gede panas guys ini gigit 3 lumayan oke eh udah berapa kayak gini melebar parah anjir tuh kromandet ya ini kayak bannya tuh selik banget gitu selik parah 500 ini mana udah ga dapet kita susah kalo first person ya masa poor driveting sih anjir hei nah pas ini mobil ya kesel banget gua guys hasilnya gini gini mulu kita coba lagi deh tapi ga usah first person first person ternyata membawa membawa keburukan guys nah gini aja agak jauhin deh oke lanjut 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 guys kita driveting disini ntar lagi nah sini kan dapet 400 tadi kayaknya dapet 400 sama nah gitu dong anjay oke kenapa diem anjir eh buset ayolah coolin lagi atau speednya kenapa mandat ini di tokyo doket emang bener-bener guys drifting tersulit yang pernah ada kayaknya guys eh buset dah eh buset please deh ayolah ayolah jangan begitu hasilnya dong ini gua anjir susah banget sih nge-driftnya sumpah ayolah minimal-minimal lah kacau guys kacau guys tokyo doket udah lah gak bakal jadi list tempat balapan gua susah banget oke lanjut lagi kita balapan selanjutnya aja eh yang penting kita kelarin aja sih itu guys atasnya eh ek ek ini 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 keberapa kita kikimora kita pake gto lagi gapapa mobil hancur juga jadi masalah ya guys lanjut ini mobil apa ya skyline kah oke kita buktikan disini oh ini mah yang tadi ya prop yang tadi lagi ya oh iya dong yang tadi nih ini sambil nge-nge-nge disini bisa gak sih oh bisa nah ini kalo ini bisa nih sampai 400an enak juga nih wow enak juga nih mobil wow wow anjay parah pokoknya please deh gak usah kayak gitu-gitu amat mobil kesalahan gua dua ribu dua ribuan ah semoga dapet yang lebih dong please deh kita coba lagi guys yang kedua kalinya skor to beat 2900 apa bisa aduh fullin full speed eh dong gak drift dah gitu gak drift anjay gak mau ngedrift mobil gua anjir hancur dah hancur dah drifting dong guys aduh kacau parah nih mobil driftingnya kacau udah di akhir-akhirnya kagak bisa gak drift lagi poor drifting dong aduh aduh yang terakhir kita coba apakah bisa kita men dominating gua pengen lihat loh orang-orang yang ngedrifting disitu bisa sampai 2800an kayak gimana gitu caranya oke lanjut let's go full fullin 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 jangan terlalu jauh kameranya ajir lepas dong kepalanya guys abel aktif abel nitrasari maksudnya nabrak dikit aja yang masalah nah dominating loh udah udah sebegitunya kerennya gua guys ini apasih tong woy ajir oke lanjut kita ketenya disini kanjir jelek banget lah sebedes 1800 lagi loh kacau parah nih game udahlah guduh amat gak usah dipikir lagi di balapan yang tadi kita langsung pergi ke balapan selanjutnya kagak jelas di tokyo doker tuh eh ini ini yang tadi bener oh dibeda nih oke kita coba pake gto sekarang guys gto lagi pokoknya kita langsung loncat aja mobil laki kimura timnya sih lebih tepatnya kan timnya juga ada yang drifting pasti sih let's go kita buktikan disini mobil hancur kita apakah masih bisa mendominasi guys nah dimana tadi ya hampir mirip prakteknya ya guys ini kenapa ngelebar banget dah great drifting anjir gak dapet dong anjir gak dapet dong well oke lumayan dapet 1200 dominating kita guys guys dapet 1200 2300 2300an masih tetep kurang harusnya itu lebih 2500 2600an apa 3000 dong please dong yang terakhir yang terakhir kalinya guys kita buktikan disini eh dah kenapa nyium nyium tembok sini mulu ya tapi dapet 1000 dong tapi dapet 1000 dong lumayan nah yang terakhir juga yang tadi guys kayak gitu juga gue nyium tembok hasilnya dapet 1000-1000an juga disitu yang terakhir yang terakhir yang di sini lagi kita pake mobil GTO yang di sini lagi ini yang terakhir guys semoga hasilnya luar biasa membedak ya guys let's go ini mobil hancur kita punya rian copper dan pemandu nya tetep senang ya guys lihat mobil kita yang hancur oke lanjut nge vitros eh gak dapetin ya gak bonus oke dapet 3400 500 oke dapet 700 lumayan gak sih oke dapet 1000 lumayan gak sih geret drifting belum dominating tapi gak dapet drifting kok disitu ya 9000 dapet 2300 pasti masih kecil sih gue pengen dapetnya yang lebih gede guys semoga dapet lagi guys let's go disini kita buktikan let's go fullin lagi gak usah nitros deh disini kita eksperimen aja guys oke lumayan gak terlalu nabrak gue nabrak dong anjir anjir kenapa kaya gini dah mobil gue oke lumayan dapet 1000 ngurin doing well doang tapi eh eh jir kenapa kaya gini sih good drifting kan siya aww nabrak ini terus lagi sekali lagi yang terakhir kalinya dapet 2100 lebih rendah dari pada sebelumnya udah sebelumnya itu 2300an 3300-an ini gue pengen coba lagi dong please dong dapet dong let's go kita coba lagi terakhir kali nih dapet dong 3000 mah biar bisa ngebeat para musuh disini ya mas kita lanjut kita 700 lumayan pertanda baik ya ya sedikit pertanda baiklah kayaknya please deh kenapa ngomong belok kacau parah nih mobil Aduh parah banget guys hasilnya udahlah nggak apa-apa guys kita kita terima aja hasilnya hancur lebur intinya sih kayak gitu sih yang penting kita mengalarkan semua eventnya guys dan kita menang 6500 walaupun ya hasilnya agak-agak kesel gue guys nggak sesuai ekspetasi gua kita refresh deh aja kita perbaikin pakai marker aja ya marker eh dan kita pergi dari sini diusir guys apaan itu hanya anjir nggak kebuka dong anjir atasnya nggak kebuka emang sulit kayaknya emang gua harus ganti mobil lagi kah man Tokyo doker tuh emang ngeselin ya tapi ya emang harus gue kelarin sih paling nanti ya guys untuk next video baru gua kelarin gua cari cara juga biar bisa mengelakannya karena untuk video kali ini gua kayaknya rekamannya udah terlalu lama gua takutnya eh apa ya hasil rekaman itu membedak dan enggak bisa kesepet oke guys mungkin segitu lagi untuk eh gameplay daripada nvs prostrate di video kali ini terus di kolom komentar guys menurut kalian gameplay yang satu ini seperti apa dan jangan lupa untuk beri like comment subscribe dan bunyikan lonceng ya guys agar kalian nggak ketinggalan video-video dari mesma channel selanjutnya dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian guys agar temen-temen kalian bisa merasakan kesetangan yang kalian rasakan ketika menonton video-video dari mesma channel guys see you again next time ya guys dadah sub indo by broth3rmax